Gempuran balas dendam Hezbollah ke pangkalan Gilot dan fasilitas Ainsamer diklaim sukses. Mengingat dilaporkan sebanyak 22 personil IDF tewas seketika sementara 74 lainnya terluka. Mengutip Al-Mayedden pada 13 September, hal itu diumumkan Hezbollah oleh sumber keamanan Eropa pada Kamis 12 September. Menurut sumber itu, serangan yang dijuluki Operasi Arbein tersebut telah mengakibatkan banyak korban jiwa di dalam Unit Intelijen Israel. Mengingat jumlah korban tewas mencapai 22 orang dan 74 anggota dilaporkan terluka. Serangan itu telah dilakukan oleh Hezbollah dan disebut sebagai respon atas terbunuhnya Komandan Fuad Sukur. Dimana menyerang pangkalan Gilot dan fasilitas Ainsamer yang terkait dengan Unit 8200 Israel. Perlu diketahui, pangkalan Gilot terletak 110 km dari garis biru antara Lebanon dan Palestina yang diduduki dan 1500 meter dari pinggiran Tel Aviv sehingga menempatkannya tepat di luar Tel Aviv. Selain itu, target kedua operasi tersebut adalah pangkalan udara Ainsamer yang terletak 75 km dari Lebanon dan 40 km dari Tel Aviv. Hal itu dikonfirmasi langsung oleh Sekretaris Jenderal Hezbollah Syahid Hassan Nasrallah pada 25 Agustus lalu.